Kali ini saya pencipta hoax terbaik ternyata. Sekilas kasus ini terlihat seperti firehose of falsehood. Jika diperhatikan, kasus Ratna ini memiliki nuansa serupa dengan strategi Trump yang memainkan emosi pemilih. Jika memang strategi Trump ini yang diadopsi, bukan tidak mungkin akan ada rentetan kebohongan lain yang akan dikeluarkan. Sejak tahun 2009 yang lalu kita tahu, Pak Prabowo itu didampingi oleh konsultan asing. Dan saya menjadi saksi mata terhadap hal tersebut. Jadi dengan demikian, ini adalah persoalan bagaimana kita membangun martabat dan keperibadian kita di dalam memenangkan pemilu. Kita sesuai dengan cara-cara Indonesia. Jangan import budaya luar, budaya hoax, budaya fitnah yang kemudian justru malah mempergeruh suasana. Terima kasih.